Sawat di IKAP, Yurita Lab, Kau Shushino, Jasmin, Narana Kap, Lian Sebaik, Kusinu, Kereang, Berseta IKAPOM Halo teman-teman, kembali lagi ke episode lanjutannya ya Lanjutannya yang kemarin, kalau kemarin kita nulis mengenai aksara konsonan Kalau sekarang disini kita akan nulis aksara vokal, bahasa Thailand tentunya ya Ya, jadi tanpa berlama-lama, aku cuma mau ngomong Kalau misalnya teman-teman masih belum paham mengenai vokal dalam aksara Thailand Teman-teman bisa dicek dulu untuk episode yang ini nih Ya, episode ini dan juga episode ini Kenapa? Karena sekali lagi diinformasikan di video ini tidak akan ada penjelasan Hanya untuk membantu penulisan Jadi yang belum ngerti atau belum paham atau masih baru Jangan lupa cek dulu ya Oke, langsung kita mulai Mana tangannya? Iya, ini dia tangannya Kita mulai dari aksara yang pertama Aksarannya disini aku buat sesuai dengan penjelasan yang ada di episode yang tadi aku munculin ya Akan sesuai urutannya seperti itu Berarti kita mulai dari mana? Dari A, pendek Kita ibaratkan disini ada vokalnya ya Sama seperti itu ya Apa maksudnya garis ini? Tonton dulu episode yang tadi ya Biar paham Aksarannya dibuat melingkar seperti ini Jadi dibuat dua Atas dan bawah Oke Lanjut Yang kedua A, panjang Pembuatannya hanya dari atas ke kanan Lalu ke bawah Kalau di Christmas itu Tau kan stick yang garis-garis merah putih Bentuknya persis kayak gitu Jadi kayak sticknya dari kiri atas Ke kanan lalu ke bawah Sampai garis bawahnya Oke Lanjut Yang ketiga Kita punya I Kita gambar dulu garisnya I ini posisinya ada di atas Jadi Tepat banget di atas Sini Kita bentuk kayak rumah Teltabis Oke Pembuatannya diusahakan dari kanan ya Kanan Kiri Balik lagi ke kanan lagi Oke Lanjut I Yang panjang Dari kanan Ke kiri Ke kanan lagi Tapi bentik rumah Abis itu kalau I panjang Dia ada antenanya Satu Oke Paham ya bedanya ya Jadi ini I pendek Ini I panjang Pembuatannya dari kanan ya Jangan lupa Selanjutnya kita bentuk Aksara U U ini adalah aksara yang letaknya di bawah Jadi Z Jangan membentuk dengan bentuk angka 9 Tapi bentuklah sesuai dengan aksara Jadi Kalau bisa dilepupin ini ya Di bulat ke bawah Naik Langsung turun Z Jangan bikin angka 9 Oke Sama seperti U panjang Dia juga Lihat ya Bikin bulatan Satu garis Satu tarikan langsung turun Kanan Atas Oke Lanjut Aksara selanjutnya adalah Apa coba E pendek ya E pendek yang belum ditekan Kita garis dulu E nya itu Bentuknya gini Kalau ada muridku Ini nyebutnya Angka 6 Jadi Oh angka 6 ya Kayak gitu Karena bentuknya mirip angka 6 Tapi ingat Pembuatannya dari bulatan Oke Untuk E pendek Disini harus diletakkan Aksara yang sama persis Dengan aksara A pendek Jadi ini ada 2 Bukan berarti vokalnya ada 2 Tapi memang ini adalah Satu paket Yang membentuk huruf E Oke Lalu kalau yang panjang gimana Kita buat ulang Ya Tapi Gak perlu ada Aksara A nya Paham Lanjut Kita lanjut Pembuatan aksara selanjutnya Yaitu E yang ditekan Sama Angka 6 juga Buatnya dari bawah Tapi 2 kali ya Lalu Bikin Aksara ini Jadinya E Kalau E Gimana Kalau E Tinggal dibikin 2 kali Jadilah Ini E Oke Kalau teman-teman bingung Ini garis-garis Garis-garis bawah ini Maksudnya apa Sekali lagi aku ingetin Jangan lupa ditonton dulu ya Biar paham nih Takutnya Kalau bisa langsung nonton ini Dan belum paham mengenai penjelasannya Bingung Apalagi disini Urutannya langsung dikasih tahu Tanpa ada penjelasan lebih lanjut kan Jadi ditonton dulu oke Kita lanjut Lanjut huruf apa lagi ya Huruf Huruf O Oke Angka 6 Angka lagi sorry Ini aksara yang kayak 6 katanya ya Lalu yang kayak Candy ini Stick batangan permen ini Lalu dibikin A pendek Jadi ada A panjangnya Dan ada A pendeknya Ini adalah aksara O Oke Lanjut Kalau O yang panjang gimana O yang panjang Kita cukup letakkan O Ang Ya Di sebelah kanan Oke Lanjut Selanjutnya kita punya O yang ditekan Kita bentuk agak Karena ini agak panjang Kita buat lagi di bawah sedikit Di bawah ya Melingkar seperti biasa Naik Bendera Balik lagi benderanya Ke kanan Oke Jangan dibuang ke kiri Tapi benderanya harus balik lagi ke kanan Yang pendek dikasih ini pastinya Seperti biasa ya Yang panjang gimana Tinggal buat ulang Tapi Gak perlu dikasih Yang disini Ini adalah O Ini adalah O Oke Lanjut lagi Kita masuk ke E pendek E itu terdiri dari Angka 6 yang tadi dibilang ya Sama O Ang Kalau pendek gimana Kasih aja Aksara A ini Jadinya E Kalau yang panjang gimana Bikin lagi aja ulang Tapi gak usah Pakai A nya Oke Nah sekarang E yang ditekan E yang ditekan Cukup berbeda nih Kalau E yang ditekan Dia mirip kayak Aksara I Yang ini nih Ya Cuma bedanya Abis dari kanan Ke kiri Ke kanan Dia bikin bulutan Dari kanan ya Bulutan Sep Kayak gitu Jadi tetap Satu kali tarikan ya Terus kalau bisa Aksara Panjang gimana Bikin lagi Dari kanan Ke kiri Ke kanan Bikin antena satu Dia lepas Bikin antena sebelahnya lagi Antenya dua Oke Jangan lupa disini Kasih Oang Kenapa harus ada Oang nya Karena memang udah Satu paket Jadi gak bisa disangkal ya Gak bisa Kenapa ini gak ada Oang Kenapa ini ada Oang Karena memang udah paket Udah segi Udah kayak gitu Peraturannya Udah kayak gitu Vokalnya Bukan peraturannya Udah kayak gitu Vokalnya Oke Lanjut Ya ini udah Penuh lah ya Kita singkirkan Kita masuk Aksara Uap Oke Garisnya dulu Kita bikin Uap Kayak gimana bentuknya Disini ada Wawen Disini ada Mehanekat Oke Dikasih ginian Karena pendek Kalau panjang gimana Gampang Bikin Wawen nya Bikin Mehanekat Selesai Jadi tinggal dihilangin aja nih Ini ya Lagi Sekarang Iya Iya Ini adalah Aksaraya vokal Yang lumayan rame Karena apa Terdiri dari Rame Di kanan dulu Kita bikin nyoyak Terus di atas Bikin sara i Di kiri Bikin sara e Atau enam Abis itu Kita kasih Pemendek Jadi ini Iya Lalu sara i Yang panjang Bikin aja Sama in Tapi Gak usah Dikasih Ini Oke Terus kalau kayak gini Bikinnya dari mana nih V Dari kanan Kiri atas Bawah Bebas Bebas aja Selama setiap pembuatan aksara Pembuatannya tetap Tepat maksudnya Kalau yang yoyak Ini berarti dari bulut lingkaran Yang atas ini dari kanan Kiri kanan Atas Lalu misalnya yang enam ini Ya dari bulutannya Jadi pembuatannya hanya masalah disitu aja Gak berarti kamu Oh ini atasnya dulu Kirinya dulu Enggak Bebas Oke Lanjut Sekarang E Oke Samain Bedanya apa Disininya oang Bukan nyoyak Dan disini Sara e Oke Lanjut Ini pendekin dulu Lingkaran sempurna Ya maaf ini gak sempurna Cuma maksudnya lingkaran sempurna ya Kalau di keypad atau di keyboard Itu lingkaran sempurna Jadi ini adalah Sara am Jadi memang Am di bacanya Bukan a tapi am Oke Udah ada M nya otomatis Lanjut Sekarang Sara ao Terdiri dari Enam Dan A panjang Sara ao Oke Nah lanjut Kita bikin My Apa I'm my moon Yang pertama Memelai dulu ya Kita disinilah Karena sedikit tinggi ya Yang pertama Memelai Lingkaran seperti biasa Naik Bikin bendera Shing Shing Oke Terus kalau misalnya Mamuan gimana Lingkaran Naik Kita bikin lingkaran lagi Di dalamnya Oke Dapat ya Jadi ini bendera Ini Tongkat Tongkat kakek-kakek ya Kayak gitu gampang ya Selanjutnya lagi Kita bikin aksara yang E Re Re Le Le Kita bikin langsung aja Posisinya di kanan ya Berarti kita bikin kayak gini dulu Lebih panjang Oke Sama Ini yang panjang Jadi ini bukan Sara A Ya bukan ya Beda lagi Ini lebih panjang Terus kalau misalnya Yang le Ya Gampang lah ya Kebalikannya Tinggal kita buat kebalikannya Ya Satu lagi Percepatannya Karena Ya sama Toh Ya Sama ya Terus abis itu Yang selanjutnya Kita bikin Mehanekat Mehanekat Cuma dibikin di atas aja Bikin apa sih ini Ini adalah tanda ini loh Tanda ini nih Ini Cuma bikin satu Dan posisinya di atas Namanya Mehanekat Oke Selanjutnya Meitaiku Meitaiku Kita bikinnya kayak gini Oke gitu Kelihatan gak Jadi di atas posisinya ya Kita perbesar Karena ini agak sedikit complicated Kayak gitu Nih 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 Kasih nih Oke Lanjut sekarang kita tinggal bikin Empat Tanda nada Ya Tinggal empat tanda Karena tadi vokal udah semua Sekarang empat Tanda nada aja Yang pertama Kita bikin My egg Cukup Kita Kita bikin empat ya Satu Dua Tiga Empat Kita bikin ke bawah ya Yang pertama My egg Selesai Cuma satu kali tarikan Lalu My toe Bullet Turun Satu kali tarikan juga ya Ingat Lalu My tree Diperhatikan Diperhatikan Bullet Satu kali tarikan ya Bikin love Buang Oke Jadi endingnya sama Yang terakhir My chat Tawa Oke Paham ya Jadi Inilah Untuk Vokalnya Sekarang kita bantu Buat contoh deh Kalau tadi Mungkin agak sedikit Bingung ya Kita bantu buat contoh Ambil kertas yang baru Kita singkirkan dulu Sekarang kita bantu Beberapa Kata Ya Contohnya Gone Oke Duluan Kita pakai Asara ini Kita tulis Oh Dikasih apa My egg Baru sini Oke Terus abis itu Kita bikin Apa Tong Oke Harus Oh semua Dikasih Makainya ya Disini kasih My toe Oke Terus abis itu apa Coba Reang Kita bikin Reang Ini Ya My My egg My toe My tree My chat Tawa Selalu berada di atas Paling atas Kalau misalnya memang ada Vokal atas ya Taronya di atasnya Pokoknya Gak boleh My eggnya dulu baru Vokalnya itu gak boleh Memang harus paling atas Untuk nada-nada ini Tanda-nada ini Oke Lagi Contohnya High Kita bikin High Lebih tinggi ya Ingat Dia lebih tinggi Kemarin yang dipelajari Konsonan apa Ini ada levelnya Ada garisnya Nah Vokal dia Vokal M-M-L-M-U-AN Sama Yang O Ditekan Itu yang memang lebih tinggi Posisinya Dapat Coba Apa lagi nih ya Nah kita bikin Me 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 Au Ingat levelnya ya Jadi dia ada di atas Dia memang lebih panjang Terus abis itu Kita bikin apa lagi Coba Hmm Kita lah ya Bukan itu Gak ada nadanya Kita cari ada nada Hmm Insya Nah Nah Apa nih Stuck Gak tau tiba-tiba Stuck Padahal dari sekian banyak kata Stuck Hmm Nama ku aja ya Kita bikin Eh Kira wajah vokal M Oke Lanjut Lagi Pen Kita buat Jadi ingat ya Satu level Lebih tinggi Di atas Oke Sekarang Lu Ini ada levelnya Oke Ya biar gak bingung Coba kita tambahin Abis lu Apa Lu Nanya ya Lu Lu Levelnya ini Di bawah Di atas Di atas Oke Dah kira-kira segitu aja Biar gak kepanjangan Tada Semoga temen-temen paham Dan semoga bisa Nulis vokal Dan konsonan kan Udah kemarin tuh Udah konsonan kan Udah bisa nulis konsonan Udah bisa nulis vokal Dah berarti Siap deh Untuk bisa nulis Aksara Dengan Cakep lah ya Dengan cantik Oke Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Like ftana Do you nukong Alright kebude - Sub indo by broth3rmax Terima kasih.